Intro Apa bagitaran? Macam mana bagi bantuk kita? Intro 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 Hai semua, saya Kian Hong Dan video kali ini kita akan belajar serba sedikit tentang gitar Jadi mungkin ada di kalangan penonton yang tidak tahu tentang gitar Tahu tentang gitar, tetapi tidak tahu untuk memainkan gitar ini Dan mungkin ada juga yang sedang belajar gitar seperti saya Dan ada juga mungkin di kalangan kamu yang sudah lama bermain gitar Profesional dalam bermain gitar Jadi terima kasih karena menonton dan teruskan menonton video ini Sehinggalah habis Tapi sebelum itu jangan lupa tekan like, tekan subscribe Tekan lonceng notifikasi Supaya di masa akan datang jika ada video yang baru Kamu akan tahu Jadi teruskan menonton Sehingga habis Nah, pada mulanya Dia diambil daripada satu alat musik petik kuno di wilayah Persia Kira-kira tahun 1500 sebelum Masihi Pada waktu itu dikenali sebagai citar Ataupun setar Alat musik ini terus berkembang Berkembang sehingga ke negara Spanyol Dan terus berkembang ke seluruh negara Eropa Sehinggalah ke negara Asia Tenggara Sehinggalah saat ini Apa yang kita tahu? Gitar Sehinggalah saat ini kita dapat bermain gitar Mendengarkan bunyi gitar itu sendiri Jadi kita bersyukur Karena ada orang-orang yang terdahulu Memulakan alat musik ini Terdapat dua jenis gitar di dunia ini Nah, yang pertama adalah gitar akustik Atau lebih dikenali sebagai gitar kayu lah di kelangan kita Nah, bagaimana rupa gitar akustik ini adalah seperti ini Ini adalah contoh gitar akustik Oke Kebanyakan gitar akustik Diperbuat daripada kayu Oke Dan Gitar ini Lebih tebal Tetapi ringan Dan terdapat lubang suara di sini Yang akan menghasilkan suara Oke Nah, gitar akustik ini Juga terbahagi kepada beberapa lagi Jenis gitar Contohnya yang pertama Gitar jenis tali nylon Ataupun Lebih dikenali sebagai gitar klasik Tali nylon ini seperti tali pancing itu Jadi Seakan-akan itulah Jadi Gitar itu dimainkan dengan menggunakan tali nylon Jadi ada juga gitar Gitar akustik ini yang mempunyai 12 tali Nanti Kawan-kawan Coba tengok di google Atau youtube Terdapat Gitar akustik yang mempunyai 12 tali Nah Kebanyakan gitar akustik ini Tidak dimainkan menggunakan elektrik Tetapi Ada juga gitar akustik ini yang dimainkan menggunakan elektrik Karena apa? Ia berfungsi sebagai Membesarkan lagi suara gitar akustik itu sendiri Dan Kebiasaannya lah Orang akan menggunakan akustik elektrik ini Di Konsert-konsert Pelayanan di gereja Semasa membuat persembahan Agar Bunyi gitar ini Kedengaran lebih jelas Lebih besar Lebih nyaring gitu Nah Kita akan lihat Gitar jenis kedua Gitar jenis kedua adalah Gitar elektrik Oke Bagaimana rupa gitar elektrik itu Adalah seperti yang ada di depan Ada sekarang ini Ini adalah contoh jenis gitar elektrik Oke Gitar ini Lebih berat Berbanding dengan Gitar akustik tadi Dan Gitar elektrik ini juga diperbuat daripada kayu juga Jenis-jenis kayu Contohnya Rosewood Ada yang menggunakan Maple Kayu maple Dan macam-macam lagi Mengikut company itu sendirilah Jadi Terdapat Pelbagai jenis Jenama gitar Yang ada di Toko Ataupun di kedai Di luar sana Jadi Anda boleh lihat Sendiri Oke Apa yang membezakan gitar elektrik ini Dengan gitar akustik Adalah Gitar elektrik ini mempunyai Pick up Ini namanya pick up Kita akan lihat lebih lanjut Di video seterusnya Yaitu komponen-komponen gitar lah Jadi pick up ini berfungsi untuk menangkap bunyi daripada tali ini Dan akan diantar ke amplifier dan menghasilkan bunyi Nah Terdapat Ramai Pemain-pemain gitar elektrik di luar sana Yang Memadankan gitar elektrik ini Dengan satu alat Yaitu Pedal Seperti yang anda lihat disini Terdapat pelbagai jenis pedalboard Mereka memadankan gitar elektrik ini Dengan pedalboard Dengan tujuan Agar bunyi gitar ini Kedengaran lebih Tajam Lebih Crunchy Lebih Blues Lebih rock Lebih tajam Lebih Apa Apa Orang bilang lebih Ganah Lebih rock Jadi Itu yang membezakan Gitar elektrik ini Dengan gitar akustik itu sendiri Jadi Kalau kawan-kawan tanya Apa Jenama gitar yang terbaik Hmm Jangan tanya saya Kena Jenama gitar itu Tidak Apa nih Tidak melambangkan Betapa hebatnya Seseorang itu bermain gitar Tetapi Bagi saya Bagi saya Cara orang itu bermain Code yang sesuai Dimainkan Cara pemain itu sendiri Kontrol Suara Volume Dia Memadankan Pedalboard Pedalboard Tersebut Style Dia bermain Itu Itu Apa nih Lebih Membezakan Bukan karena Jenama gitar itu sendiri Mungkin Jenama gitar itu sendiri juga Sedikit sebanyak Mempengaruhi Bunyi gitar itu Lebih vintage Lebih klasik Tapi Bagi saya Cara kita bermain Oke Style kita bermain Sesimple Mana kita main Sekemas Mana kita main Oke Nah seterusnya kita akan Lihat Komponen Komponen Gitar itu sendiri Oke Kita dapat Berapa komponen Pada gitar Yang pertama adalah Head Kepala Dan seterusnya adalah Neck Leher Dan di bawah Sekali adalah Body Ataupun Padan Nah Kita akan Lihat Satu persatu Oke Ini adalah Head Pada 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 Head ini Terdapat Satu Komponen Yaitu Tuning Keys Biasanya Tuning Key ini Berfungsi Sebagai Pengubah Bunyi Tali Inilah Sama ada Kepada Yang Lebih rendah Ataupun Lebih tinggi Oke Dan Pengantara Di antara Head Dan neck Ini Terdapat Satu Komponen Juga Yang Dipanggil Sebagai NUT Oke NUT Ini Berfungsi Untuk Memegang Tali Ini Supaya Tidak Terkena Kepada Neck Dan Head Oke Nah Kita akan Lihat Di bagian Neck Di bagian Neck Ini Terdapat Satu Komponen Yaitu Fret Oke Apa Yang Kita Nampak Oke Yang Garisan Garisannya Oke Nampak Ini Adalah Fred Fred Dia Berfungsi Untuk Membahagikan Bunyi Contohnya Seperti Ini Dari Rendah Ke Bunyi Yang Lebih Tinggi Itulah Fungsi Dia Dan Di Antara Ini Terdapat Satu Lagi Bagian Yaitu Finger Board Oke Dimana Ya berfungsi Untuk Jari Kita Diletakkan Jari Kita Diletakkan Di atas Fred Board Contohnya Seperti Ini Nah Dan Seterusnya Adalah Position Marker Ini Adalah Position Marker Soalnya Position Marker Ini Ada Fungsinya Juga Jadi Terus Menonton Channel Ini Supaya Kita Tahu Apakah Fungsi Position Marker Ini Oke Nah Seterusnya Kita Lihat Di Bagian Body Disinilah Letaknya Berbezaan Diantara Gitar Akustik Ini Dengan Gitar Elektrik Gitar Akustik Ini Pula Di Bagian Body Terdapat Satu Lubang Suara Ataupun Sound Hole Sound Hole Dan Ia Berfungsi Untuk Menghasilkan Bunyi Yang Terhasil Daripada Tali Ini Nah Seterusnya Adalah Pick Pick God Pick God Adalah Pick God Agar Apabila Kita Petik Dan Pick Yang Kita Gunakan Tidak Mengakis Badan Gitar Itu Sendirilah Ini Adalah Pick God Dan Seterusnya Adalah Shadow Shadow Dan Pada Shadow Ini Terdapat Satu Komponen Lagi Yaitu Bridge Pemegang Tali Gitar Itu Sendirilah Bridge Nah Apa yang Tidak Ada Pada Gitar Akustik Ini Tetapi Ada Pada Gitar Elektrik Mari kita Lihat Besok Ini Adalah Contoh Gitar Elektrik Oke Kita Terus Lihat Di Bagian Badan Gitar Elektrik Seperti Yang Di Awal Tadi Saya Katakan Gitar Elektrik Ini Satu Komponen Yaitu Pick Fungsi Pick Ini Adalah Menangkap Bunyi Daripada Tali Ini Dan Akan Menghantar Bunyi Ke Amplifier Menghasilkan Bunyi Lebih Tajam Lebih Nyaring Lah Gitu Oke Dan Terdapat Juga Disini Pick Up Volume Ton Ton Control Oke Ini Adalah Ton Yalah Dan Ada Juga Disini Pick Select Ataupun Pick Switch Ini Terdapat Perbezaan Juga Diantara Gitar Elektrik Elektrik Yang Lain Dan Nama Yang Lain Seperti Yang Ada Pada Saya Ini Ini Adalah Contoh Dialah Pick Select Semara Kita Mau Lebih Tajam Turun Kebawah Lebih Lebih Apa Lebih Bulat Kita Naikkan Ke Atas Contoh Contoh Dialah Dan Satu Lagi Adalah Output Jack Disini Ini Adalah Tempat Kabel Dimasukkan Untuk Disambungkan Ke Pedal Board Ataupun Ke Amplifier Dan Satu Lagi Sebagai Tambahan Adalah Tremelode Dan Ia Berfungsi Untuk Menggegarkan Lebih Senang Untuk Kita Faham Untuk Kasih Kasih Gagar Itu Bunyi Gitar Ini Fungsi Dia Dia Akan Mengetatkan Melonggarkan Tali Agar Bunyi Yang Dihasilkan Lebih Ada Gagaran Dia Sendiri Lebih Shaking Shaking Ada Tremelode Sendiri Bela Gitu Jadi Itu Adalah Serba Sedikit Tentang Komponen Komponen Gitar Daripada Gitar Akustik Dan Gitar Elektrik Ini Kawan Kawan Terdapat Satu Lagi Benda Yang Ingin Saya Kongsikan Itu Dada Oke Ini Nama Dia Adalah Peak Peak Oke Nah Apakah Fungsi Peak Ini Adalah Supaya Ia Berfungsi Untuk Memetik Tali Gitar Oke Terdapat Pelbagai Jenis Peak Di luar Sana Salah Satunya Ini Berbentuk Begini Dan Ada Juga Peak Yang Dimasukkan Ke Jari Dan Biasanya Peak Ini Dimainkan Oleh Pemain Pemain Gitar Yang Jenis Fingerstyle Fingerstyle Menggunakan Peak Big Jari Contohnya Pemain Gitar Kita Kenal Korea Song Ajung Biasa Menggunakan Peak Jari Dan Saya Lebih Senang Menggunakan Peak Jenis Jenis Inilah Dan Peak Ini Juga Terdapat Belbagai Ketebalan Belbagai Ketebalan Seperti yang Saya ada Sekarang Ini Ketebalan 0.71 mm Dia Lebih Tidak Terlalu Tebal Tidak Terlalu Nipis Saya Lebih Suka Menggunakan Peak Jenis Ini Dan Ada Juga Orang Suka Menggunakan Peak Yang Lebih Tebal Mungkin Mungkin Kena Dia Ingin Tali Yang Dipetik Lebih Tajam Bunyi Yang Dihasilkan Lebih Tajam Lebih Jelas Dan Ada Jenis Peak Jenis Besi Mungkin Dia Ingin Suara Gitar Ini Lebih Tajam Lebih Tajam Lebih Crunchy Lebih Rock Jadi Dia Menggunakan Peak Jenis Besi Jadi Terpulang Kepada Anda Jenis Peak Apa Yang Sesuai Untuk Anda Saya Lebih Suka Yang Semil Tidak Terlalu Tebal Tidak Terlalu Nipis Oke Itu Seja Daripada Saya Terima Kasih Kena Terus Menonton Video Ini Sehingga Habis Saya Berharap Video Ini Akan Memberi Manfaat Kepada Anda Semua Yang Ada Di Luar Sana Yang Baru Mau Berjinak Jinak Belajar Gitar Sedang Belajar Gitar Oke Saya Harap Video Ini Akan Memberi Manfaat Kepada Kita Semua Dan Kepada Diri Saya Juga Karena Pentingnya Kita Belajar Apa Gitar Itu Sendiri Apa Komponen Komponen Gitar Itu Kenapa Karena Suatu hari Nanti Gitar Kita Mungkin Akan Rosak Oke Jadi Nama Nama Komponen Ini Akan Membantu Untuk Kita Mencari Benda Part Yang Rosak Ini Jadi Sekian Lagi Terima Kasih Kena Terus Menonton Dan Saya Berharap Teruskan Support Channel Saya Ken Hong Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Terima Terima